Ya, lantas bagaimana tanggapan Bio Farma yang bekerjasama dengan perusahaan Tiongkok Sinafac Biotech dalam proses pengadaan vaksin COVID-19? Kita terhubung dengan Kepala Bagian Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan, di Brazil. Pak Iwan, ada pemberhentian proses uji klinis tahap tiga. Apakah ini menjadi salah satu evaluasi korporasi dengan kerjasama Sinafac Biotech? Ya, terima kasih. Ya, tentunya ini adalah karena kita merupakan uji klinis yang multi-center ya, diantaranya termasuk di Indonesia. Tetapi tentunya ini adalah harus terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius atau kita mengenalnya dengan istilah SAA ya, atau Serious Adverse Event ya. Jadi, ini harus betul-betul dilakukan investigasi terlebih dahulu karena yang namanya IPI atau SAA yang serius ini, ini berhubungan atau tidak dengan vaksin karena bisa juga terjadi yang kita istilahkan dengan koinciden ya, kejadiannya apakah ada hubungan atau tidak. Nah, ini tentunya harus betul-betul clear secara saintifik dan kita tentunya memantau terus untuk kejadian yang seperti ini. Tetapi untuk di kita sendiri, sampai hari ini Alhamdulillah tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius dan sampai saat ini berjalan dengan lancar seperti itu Pak. Oke, semua berjalan lancar di Indonesia. Tapi tadi Pak Iwan mengatakan bahwa kita masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan di Brazil begitu. Nah, apa dampaknya kerjasama dengan Bio Farma dan Sinovac BioNTech kalau misalnya, kalau ya, kalau memang ada indikasi ini masalah tes uji klinis yang mengakibatkan adanya pemberhentian sementara uji klinis fase 3 di Brazil? Kalau di kita, tentunya kita yang bisa memberhentikan tentunya adalah badan POP. Dalam hal ini ada perpanjangan dari badan kesehatan dunia dalam hal ini WHO ya. Nah, kalau kita misalnya diberhentikan ya kita harus menurut ya, karena memang itu adalah badan independen yang betul-betul mengawasi kita dalam pelaksanaan uji klinis ini gitu. Jadi, yang menentukan berhenti atau tidaknya adalah dalam hal ini NRA atau badan POP yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, sekali lagi ditegaskan bahwa kita masih akan menunggu hasil investigasi dari Brazil. Namun, Pak Iwan, ini kan kita tahu yang namanya vaksin pasti biasanya ada efek samping. Cuman, pembedanya adalah berat atau ringan begitu. Sejauh ini, setelah kita melakukan uji klinis fase 1 dan 2, apa saja efek samping yang mungkin sudah terjadi, sudah terlihat begitu? Ya, selama ini yang ada adalah kejadian ikutan vaksin yang ringan itu seperti misalnya ada demam sementara, kemudian ada bengkak di lokasi suntikan, kemudian ada merah di lokasi suntikan. Itu seperti halnya ketika kita divaksin secara umum ya, itu ada efek-efek yang secara ringan dan itu dalam beberapa saat kemudian akan hilang kembali. Oke, Pak Iwan, kira-kira ini pertanyaan berikutnya, kapan kita bisa mulai menggunakan vaksin ini, calon vaksin ini? Karena kan dari tim riset mengatakan bahwa sudah hampir selesai ini untuk seluruh uji klinis fasenya. Ya, memang saat ini kita sudah masuk ke tahap monitoring ya, jadi seluruh relawan atau seluruh subjek yang kita targetkan sejumlah 1.620 itu sudah dilakukan penyuntikan yang pertama. Bahkan penyuntikan yang kedua itu sudah 1.603, karena kita kan ada dua dosis ya. Nah, sekarang menunggu tahap monitoring sampai, kalau kemarin kita kan mulai Agustus ya, nah diperkirakan Januari awal 2021, itu kita selesai melakukan uji klinis tahap tiga ini. Kemudian kita akan melakukan registrasi ke Badan POM dan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari Badan POM, kemudian kita akan melakukan produksi secara massal. Jadi kurang lebih di awal tahun ya, antara Februari-Maret kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, awal tahun jika tidak ada kendala-kendala tertentu begitu. Nah, Pak Iwan ini ada salah satu vaksin dari Amerika Serikat yang diklaim itu efektivitasnya 90% dalam proses pencegahan begitu. Nah, apakah nanti kita akan ada kerjasama dengan Pfizer? Untuk Pfizer sampai saat ini kita belum ada kerjasama, karena memang kita fokus dengan, karena gini, dari sisi teknologi, dari sisi teknologi kita kan vaksin yang dari Pfizer ini berbeda teknologinya lah. Mereka pakai MRNA ya, platform teknologinya. Kemudian dari sisi penyimpanan juga ini relatif menjadi pertimbangan bagi kita, karena penyimpanan dan distribusinya itu di minus 70 derajat Celcius. Nah, sementara kita kan yang terbiasa dengan 2 sampai 8 derajat Celcius, apalagi geografis kita kan sangat-sangat luas ya, sangat-sangat bervariasi. Nah, jadi dari pertimbangan, berbagai pertimbangan, mungkin dari sisi teknologi, dari sisi familiar kita dengan penanganannya itu menjadi pertimbangan. Jadi, sampai saat ini memang kita belum ada kerjasama dengan Pfizer ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Iwan yang tadi dipastikan sodara kerjasama antara Biofarma dengan Sinovac Bitek masih akan berlangsung meski kita masih akan menunggu hasil investigasi dari Brazil. Dan yang kedua yang paling penting bahwa proses uji klinis, 3 fase dinyatakan aman di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung di Berita Utama.